Ini kita ambil dulu ya, guys, ya. Mainannya bocil, nih. Segala mobil-mobilan dicomplungin ke kolam, guys. Bar-bar kali, ya. Mengingat di video sebelumnya, kemarin kan kolam saya kan ceritanya ini banyak cobaannya, tuh. Sempat kemasukan batu dari sisa bobokan yang ada di depan. Kemudian kemasukan banyak serpian-serpian semen, segala macem. Kemudian sempat kemasukan tikus juga. Nah, yang paling terbaru ini sekarang kemasukan mainan dari anak saya, guys. Ini baru main tadi dia mobil-mobilannya sampai masuk ke dalam kolam. Nah, beranjak dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan maintenance besar. Karena memang juga ini udah sekitar 4 bulan sampai 5 bulan udah running kolam ini. Belum saya lakukan maintenance besar sama sekali. Nah, sebelumnya saya akan informasikan terlebih dahulu bahwa untuk maintenance sendiri, saya akan membagi dua, ya, guys, ya. Biasanya saya akan bagi antara maintenance besar dan maintenance kecil. Untuk maintenance kecil itu seperti yang biasa saya lakukan adalah dripping ataupun backwash di bagian mekanisnya aja, filter mekanis. Nah, kalau untuk maintenance besar, saya mendefinisikannya itu secara pribadi, guys, ya. Itu adalah mencuci secara keseluruhan si media filter, baik itu mekanis ataupun biologis. Nah, untuk maintenance besar sebenarnya itu nggak ada aturan pakemnya, ya, guys, ya. Nggak ada yang mengharuskan bahwa setiap setahun sekali, setiap 6 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali, dan seterusnya. Tapi, saya sarankan hindari sesari mungkin. Dalam hal ini, kalau saya mendefinisikan itu sesari mungkin itu seperti mungkin seminggu sekali, sebulan, eh, sebulan sekali sih, gue makasih akal, ya. Seminggu sekali ataupun mungkin tiap hari, itu yang lebih ekstrim lagi. Itu hindari sesari mungkin seperti itu juga siap. Nah, kenapa saya mengatakan hindari seperti itu? Karena definisi saya untuk maintenance besar itu kan mencuci secara keseluruhan si media filter, baik itu mekanis ataupun biologis. Nah, sementara apabila kita mencuci media filter kita, pasti sedikit banyak akan ada jumlah bakteri yang ada di media filter kita itu berkurang. Nah, ataupun mungkin mati, ya mungkin si bakterinya tersebut sudah menjadi pegawai tetap di sana, guys, ya. Udah menghuni di sana di media-media filter kita. Nah, kalau kita cuci, sedikit banyak pasti akan mempegari jumlahnya. Selain itu juga yang kedua, menurut saya kenapa kita perlu hindari, karena ketika kita melakukan maintenance besar seperti ini misalnya, guys, ya. Di chamber, misalnya kan yang kita cuci itu satu atau dua chamber. Nah, otomatis pada saat kita melakukan pencucian atau perawatan si chamber-chambernya itu, airnya itu banyak kita buang, guys. Volume airnya banyak kita buang. Nah, otomatis pada saat kita isi dengan air yang baru, itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi parameter yang ada di air kolam kita. Nah, ikan nggak suka itu, guys, ya. Mereka itu nggak besti dengan yang namanya perubahan parameter air. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena ikan itu tuh benar-benar suka yang namanya stabilitas dan persistence, gitu. Waduh. Keren, kan, ya, setelahnya, guys, ya, walaupun saya nggak paham itu artinya apaan. Nah, jadi, benar. Jadi, ikan koi itu butuh banget yang namanya stabilitas parameter. Karena apa? Kalau misalnya si parameternya itu fluktuatif, guys, ikan akan gampang stres. Kalau ikan gampang stres, jadinya apa? Ikan nafsu makanannya akan turun. Kalau ikan nafsu makanannya turun, bisa jadi dia akan sakit atau mungkin akan kurus juga atau amit-amit. Kalau misalnya stres yang kita nggak inginkan mati, misalnya. Nah, itu kita sangat hindari banget, guys. Nah, makanya itu kita hindari sesering mungkin. Mungkin berikutnya yang saya akan lakukan itu di 5 atau 6 bulan lagi, tapi itu bertahap. Misalnya ganti-gantian, misalnya chamber 2, abis itu beberapa bulan berikutnya chamber seterusnya, 3 dan 4, 5, 6, dan seterusnya, gitu-gitu. Saya lakukan bergantian agar tidak terlalu merubah parameter air yang ada di kolam kita. Oke, kita langsung aja, guys. Ini lihat sendiri di dalam chamber mekanis plus biologis sih, saya bilang sih, guys, yang gini ya. Ini kan ada kuriamet. Ini udah ada sedikit lumpur-lumpur di bagian atas. Nah, ini nanti kita bersihkan. Nah, selanjutnya beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai perawatan besar atau permentenans besar, yaitu adalah mempuasakan ikan atau jangan memberi pakan kepada ikan kita minimal sehari lagi, tuh. Karena apa? Itu salah satu cara untuk menekan tingkat stres pada ikan. Kemudian yang kedua, biasanya kan kalau kita melakukan maintenance, maintenance besar, pompa sirkulasi di sini kan kita akan matiin tuh, pompa sirkulasinya. Nah, kalau misalnya pompa sirkulasinya kita matiin, otomatis tidak ada air dong yang akan melewati media-media filter ini untuk mengurai amoniak. Nah, kalau misalnya pada saat itu ikannya lagi makan, kemudian mengeluarkan fesis ataupun kotoran di dalam kolam, nah itu bisa membuat jumlah amoniak yang ada di kolam itu bisa naik, guys. Nah, kalau misalnya naik ya itu bisa fatal ya, guys ya. Nah, kemudian selanjutnya, hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita melakukan maintenance, kita langsung aja praktekan ya, guys ya. Kita naikkan flow rate dari si aerator. Nah, ini kan si aeratornya, aeratornya kan terintegrasinya kan ada dua ya, guys ya. Jadi, ada yang masuk ke MBBR, kemudian ada yang masuk ke dalam kolam utama. Nah, ini yang dalam kolam utama kita naikkan 100% masuk ke kolam utama, jadi kita nggak usah bagi ke bagian MBBR. Jadi, nanti ini akan kencang banget. Ini juga menjadi kompensasi, guys ya, karena nantinya si pompa di kolam utama ini kita matikan. Jadi, ini kompensasinya agar saturasi oksigen yang ada di dalam kolam itu bisa meningkat, guys. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Kita lakukan maintenance. Oh, ini. Kalau di kolam saya, guys, ini metodenya seperti ini. Nah, pertama saya naikkan dulu tadi. Kita udah ubah si flow dari aerator. Kita 100% semuanya masuk ke kolam. Jadi, ini sampai nggak kelihatan ya permukaan kolamnya. Setelah itu, kita matikan si pompa utama. Pompa utama itu di sini, guys. Satu. Sama ini yang kedua. Nah, coba lihat. Langsung mati semuanya di sana. Kemudian, tahap berikutnya. Ini dia. Kita tutup untuk jalur button drain-nya, guys, ya. Nah, di kolam saya itu di sini untuk jalur button drain-nya. Sudah kelihatan sampai bawah. Satu, ada kamera nangkep nggak, ya? Satu. Semua pipa-pipa saya simpan di chamber backhouse, ya, guys, ya. Biar nggak berantakan. Ini dua. Nah, inilah enaknya kalau misalnya, si chamber pertama yang ditempat di button drain-nya itu kita nggak letakkan media filter apapun. Jadi, biar lebih enak aja gitu, guys. Oke, setelah kita tutup jalurnya. Hal yang tidak kalah pentingnya kita juga harus siapkan, guys, pada saat kita melakukan maintenance besar. Khususnya di kolam saya. Ini dia, guys. Rebana. Halas ember. Nah, nanti gimana fungsinya? Ntar saya jelasin, ya. Nah, kita lanjut. Kita tarik dulu deh si tongkat tor kita. Tongkat ajaib. Allahuakbar. ini untuk kita buka si keran backhouse-nya dulu. Oke, yang pertama kita buka dulu pipa keran yang terintegrasi dengan chamber 1, 2, 3 atau chamber ketiga yang terisi kuriamet. Sambil nungguin ngedrain si chamber ketiganya ini. Kita ambilin uji agas-agasnya, guys, ya. Yang ada di permukaan. Oh, tuh. Agas-agasnya, guys. Main banyak. Serangga-serangga menjadi sahabat kolam kue kita. Nungguan aja di sini. Ini udah terkuras habis di chamber backwash. Yang ini juga udah habis di chamber 3 yang ada isinya kuriamet. Kalau yang ini kan airnya untuk di chamber berikutnya, ya. Di chamber 4. Media filter biologis berikutnya di chamber 4. Jadi, makanya ini masih terlihat. Nah, tapi kalau yang ini kan untuk kosong, tuh. Nah, selanjutnya prosedur yang kita lakukan seperti ini, guys. Nah, cara cucinya itu seperti ini. Kita pelan-pelan, ya. Jangan sampai ikannya kaget. Tinggal pakai ember isi air dari kolam. Udah, guys. Kita siram dulu dari atasnya seperti ini. Nah, kedengeran, kan? Rontok sampai bawah, tuh, guys. Nah, airnya tuh langsung masuk dan ke-drain masuk ke dalam sini, tuh. Ah. Tuh, kedengaran, tuh. Nah, kita lagi, ya. Tiga kali, ya, guys. Atau lima kali. Pokoknya ganjil, lah. Oh, kedengeran, kan? Nah, makanya itu juga, guys. Pentingnya, sebenarnya, pada saat pengen buat kolam, itu perencanaan dari awal konsepnya itu kita buat se... gimana, ya? sesuai dengan style kita, gitu, ya. Biar kita senyaman mungkin pada saat untuk maintenance-nya, gitu, guys. Nah. Ini adalah siramannya yang keempat. Jadi, kita buat sesimple mungkin untuk maintenance-nya, guys. Jadi, kita nggak perlu angkat-angkat media filter lagi. Sudah sih, cukup. Yang kelima. Sudah. Insya Allah, bersih. Oke, kita simpan embernya. Perlu nggak, ya, ini sekalian? Nah, sekalian aja, guys, ya, yang media mekanis CMBBR. Walaupun ini kayaknya bersih, sih. Tapi, ya, kita untuk make sure aja, mastiin aja. Pertama, kita tutup dulu, ya. Nisap ya, benar-benar habis gelang, ya. Udah habis. Nah, itu udah kosong. Kita cuci sekalian, ya. CMBBR. Ini langsung turun, tuh. CMBBR-nya. Saya geser deh, biar kelihatan kamera. terlanjur. Terlanjur ngejainnya. Kita kerjain dua chamber-dua chamber aja, guys, ya. Karena mekanis juga nggak terlalu. Mempengaruhilah parameter airnya. Oke, ini udah terkuras habis. Airnya juga yang di chamber MBBR atau chamber kedua. Sekarang kita lakukan metode yang sama. Wah, asam, guys. Mati dulu, bentar. Kita lanjut lagi, ya, guys, ya. Sekarang untuk chamber MBBR. Satu. Tiga aja deh, yang ini. Kita pulang-pulang. Oke. Udah deh. Ini udah terkuras semuanya. Ini kita juga pantau media-media filter lainnya. Ini biokolum. Sisa-sisa momogi-nya kan kemarin masih ada sisa sekitar tiga kotaknya. Lumayan lah. Saya nyimpang. Saya letakkan di bagian chamber terakhir untuk nambah-nambah media filter biologis. Ini kuria. Apa kuria? Sorry. Neo-medianya masih lumayan bersih, guys. Jadi, ya, mungkin tahun depan lah ini baru bisa kita maintenance lagi untuk si Neo-medianya. Nah, selanjutnya setelah kita drain semuanya, kita bersihkan semuanya. kita tinggal isi lagi dengan ini kan ada nah pipa input masuk dari air baru. Nah, ini tinggal kita isi air yang baru ya. Oke, gitu aja, guys. Kita tinggal beres-beresin. dan juga ini ada tambahan lagi. Mungkin pas ke maintenance besar seperti ini ada beberapa hal yang biasa teman-teman penghobi lakukan. Misalnya, itu adalah penambahan bakteri starter. Jadi, biasanya teman-teman karena mungkin banyak bakteri-bakteri yang dari media filter biologis yang kebuang karena akibat dari maintenance besar. jadi banyak teman-teman yang melakukan penambahan bakteri starter. Kemudian yang kedua juga selain bakteri starter kalau saya sih pakai ini guys penambahan clay ini saya lakukan agar bisa membantu menambah sat-sat mineral yang mungkin yang baik untuk ikan koi kita di kolam ya, guys. kalau saya sih biasanya di chamber pertama ya kalau teman-teman yang lain kan ada yang melakukan di chamber utama ada di chamber pompa itu bebas-bebas saja sih guys ya kalau saya sih di chamber pertama saya masukkan guys jadi kalau untuk penambahan bakteri starter penambahan clay ataupun penambahan sat-sat edik yang lainnya itu sebenarnya opsional ya guys jadi tergantung menurut teman-teman di rumah yang mana yang cocok buat kolam koi teman-teman masing-masing di rumah gitu guys mengingat kemarin setiap saya posting entah itu di reels ataupun di short youtube ataupun di youtube banyak yang lagi ya guys ya terkait dengan giveaway jadi katanya gimana nih janjinya bang nih gimana janjinya bang waduh-waduh ini saya udah kayak calon wali kota ya guys ya belum apa-apa udah ditagi janjinya gitu ya nah jadi biar biar tidur saya bisa nyenyak gitu makanya yaudah mungkin skemanya saya buat seperti ini aja guys karena saya butuh untuk bersilaturahmi nih untuk bertetap muka dengan om-om ganten sekalian yang ada di rumah jadi saya buat sistemnya teman-teman yang berkenan untuk kita visit dan liput kolamnya nanti tinggal tulis nama IG nama IG atau Instagram teman-teman di kolom komentar beserta alamat daerahnya kenapa saya perlu alamat daerahnya karena nih mohon maaf nih teman-teman yang bisa saya visitkan nih saya kan tinggalin daerah tanggrang nih jadi yang saya bisa jangkau adalah daerah Jakarta atau tanggrang aja ya guys ya atau mungkin yang dekat-dekat nanti saya akan pertimbangkan jadi teman-teman yang di luar dari itu ya mohon maaf ya guys ya mungkin belum bisa saya visit secara langsung jadi nanti kita akan pikirkan untuk giveaway hadiah lainnya selain ikan ikan Kohakumarudo ini nah jadi metodenya itu aja tinggal tulis di kolom komentar nama IG teman-teman kemudian alamat daerahnya dimana nanti kami akan undi atau spin nanti di Instagram jadi saya akan spin siapa yang menang nanti kita akan bawa langsung ikan giveaway-nya ini akan saya tunggu batas waktunya itu setiga hari setelah video rilis mungkin itu aja guys untuk video kali ini sampai bertemu di video berikutnya salamku untuk persahabatan semoga sehat selalu dan kaya raya